Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk tetap memastikan mendapatkan vaksin COVID-19 meski kondisi pandemi saat ini telah semakin melandai. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tingkat kekebalan tubuh masyarakat yang telah mendapat vaksin booster dua kali lebih tinggi dibanding yang belum booster. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah melandai. Aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal. Ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak kembali. Tentunya semua ini berkat keberhasilan kita semua. Mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik. Namun, ingat, kita semua tidak boleh lengah. Momentum pemulihan ini harus kita jaga. Untuk itu, saya meminta masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dua dosis, ditambah vaksinasi booster untuk mencegah penularan. Vaksinasi booster ini sangat penting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan vaksinasi booster dapat meningkatkan kekebalan imunitas hingga dua kali lipat dibanding dosis kedua. Vaksinasi booster ini juga diperlukan untuk melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau memiliki komorbid dari penularan COVID-19. Stok vaksin COVID-19 pemerintah untuk booster lebih dari cukup. Saya minta masyarakat agar segera mematakan fasilitas vaksin booster gratis ini. Dan jangan pilih-pilih jenis vaksin karena semua vaksin manfaatnya sama. Untuk melindungi kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita jaga bersama-sama momentum baik ini agar Indonesia semakin pulih dan ekonomi semakin membaik. Terima kasih telah menonton!